Salah satu lokasi perawatan para korban kebakaran Trans Studio di Rumah Sakit Siloam, Makassar. Ada empat korban di Rumah Sakit ini jalani perawatan. Mereka umumnya alami sesak nafas akibat menghirup asap kebakaran. Selain di Rumah Sakit Siloam, korban lainnya juga dirawat di sejumlah rumah sakit di Makassar. Dari data pemerintah kota Makassar, ada lebih dari 30 korban kebakaran Trans Studio Makassar. Sepupuk, itu kenapa memang apanya luka? Sesak ya. Sesak, kenapa bisa? Karena dia tolong menunjuk dulu, terus dia sempat menjual, dia sesak mengeranam. Oh, dia bukan pengunjung, dia pegawai di situ? Pegawai di sana. Oh, jadi dia tolong di luarang. Kami bersama Sampol PP BKO Kecamata Mariso di Rumah Sakit Siloam untuk memantau peraksanaan penanganan korban pasca kebakaran di Trang Studio Makassar Jalan Metro Tanjung. Dan pada malam hari ini, berdasarkan data yang ada, ada 35 pasien yang dilakukan observasi dan hingga jam saat ini sisa 4 pasien.